Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Petani tua yang jujur. Di sebuah desa hiduplah seorang petani tua yang memiliki sedikit kebun dekat rumahnya. Kebetulan petani tua tersebut memiliki seorang tetangga yang kaya dan memiliki banyak kambing. Petani tua tersebut datang kepada orang tetangganya itu. Dia mengatakan bahwa kambingnya telah merusak tanamannya. Wahai tetanggaku, sudah beberapa hari ini kambingmu masuk ke kebunku dan merusak tanaman. Sepertinya hasil tanamanku akan berkurang. Oleh karena itu, saya meminta ganti rugi. Wahai tetanggaku, sahabatku, aku benar-benar minta maaf jika kambing milikku telah merusak tanamanmu. Untuk itu, aku siap menanggung jawab. Kerugian kebunku diperkirakan sekitar 2 juta, kata si petani. Baiklah, saya akan memberikanmu uang sebanyak 2 juta sebagai ganti rugi. Lalu tetangga itu mengambil uangnya sebanyak 2 juta. Petani menerima dengan senang hati. Beberapa bulan kemudian, tibalah waktu panen. Petani senang menyambut waktu panen tiba. Pagi-pagi sekali, ia telah datang ke kebun. Selesai panen, ia pun pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Petani tersebut sungguh tak menyangka melihat keuntungan yang diperolehnya. Yang memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Ia berpikir, karena tanamannya banyak yang rusak, akan memperoleh hasil yang berkurang. Setelah menghitung semua keuntungan, ia pun pergi ke rumah tetangganya. Untuk mengembalikan uang ganti rugi. Wahai tetanggaku, waktu panen telah tiba. Setelah aku memanen, semua hasil kebunku ternyata tak rugi sama sekali. Malah keuntungannya berlipat ganda. Tanaman yang dirusak kambing ternyata berbuah lebat. Aku tak merugi. Untuk itu, aku datang kemari untuk mengembalikan uangmu. Wahai tetanggaku yang jujur, simpan sajalah uang tersebut untukmu. Selain itu, aku akan memberikan uang tambahan atas kejujuranmu. Petani kaya tersebut lalu mengambil sejumlah uang untuk diberikan kepada petani. Petani tua tersebut kaget, bercampur senang menerima pemberian dari tetangga kaya-nya. Dengan mengucap syukur yang tak henti-hentinya dan berterima kasih, lalu petani pulang dengan hati yang gembira. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.